5 Weton Lahir Dengan Karakteristik Bijak Cerdas, Makmur dan Mengayomi Benarkah Satrio Piningit Lahir dari Weton ini? Dalam Ramalan Jayabaya Satrio Piningit merupakan sosok mitologi yang sampai saat ini masih dipercaya dan sangat diyakini para leluhur akan terjadi Satrio Piningit merupakan sosok bijak dalam Ramalan Jayabaya yang digambarkan sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu yang diyakini akan membawa kemakmuran Kedatangan Satrio Piningit untuk menyelamatkan masyarakat dari kesenjangan sosial sehingga sosoknya sangat ditunggu-tunggu Entah itu kisruh politik dalam satu bangsa atau bencana alam seperti gunung berapi Dalam video ini, akan dipaparkan sederet weton yang disebutkan akan menjadi Satrio Piningit untuk masing-masing kehidupan mereka dan keluarga mereka Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Primbon hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kami disini tetap semangat dalam membagikan video tentang Primbon Jawa Lantas 5 weton apa saja yang memiliki sifat bijaksana, pengayom dan mampu hidup makmur Mari kita simak bersama video ini hingga akhir supaya dapat jawaban lengkap 1. Weton Minggu Legi Weton Minggu Legi atau Ahad Legi memiliki Neptus 10 Pada umumnya pemilik weton ini banyak keinginannya Pandai menyembunyikan perasaan dan cerdik dalam memecahkan masalah yang pelik dan misterius Pangarasan pada weton Minggu Legi ini adalah aras pepet artinya sering prihatin, hidup menderita dan serba kekurangan yang diinginkan sulit tercapai Sedangkan pancasuda weton ini adalah sumur sinaba, artinya dadi panggung sening kapinteran atau pandai dan berwawasan luas serta dapat menjadi pelindung para sanak keluarganya Dengan pengetahuan yang memadahi, tak mengherankan jika ia sering dicari orang karena petuah dan nasihatnya Minggu Legi berada dalam nongan wuku manahil, lambang dewanya Batara Citra Gotra wataknya selalu waspada Merasa dirinya besar, pandai bergaul, tetapi angku, selalu waspada dan cenderung mencurigai orang lain Memangku tombak terhunus, tinggi angan-angannya, tajam intuisinya Sosok weton Minggu Legi ini suka dengan hal-hal yang berbau mistis dan aneh Namun sosok ini memiliki sikap yang tegas, sangat tenang, dan terkendali 2. Woton Kamis Pahing Woton Kamis Pahing memiliki neptu 17 Pemilik weton ini berkeinginan atau bercita-cita tinggi dan keras Ingin selalu maju dan dapat memberi pencerahan kepada orang lain Selain itu dia sangat mencintai keluarganya Namun sisi negatifnya dia suka menyinggung perasaan orang lain Pangarasan pada weton ini adalah lakuning bumi Wataknya pemurah, suka memberi, dan melindungi Adapun pancasuda weton ini lebuka tiup angin Artinya apa yang diinginkan sulit tercapai Usaha yang dijalankan sering gagal ataupun sulit mencapai kemajuan Karenanya perlu kesungguhan yang lebih untuk meraih keinginannya Woton ini memiliki wuku tambir Lambang dewannya Batara Siwah Wataknya berbeda antara lahir dengan batinnya Mengharapkan kepemilikan, tak bersahaja dan harus mendapatkan sesuatu Namun sosok weton ini, merupakan sosok yang cerdas dan memiliki cita-cita yang tinggi Orang dengan weton ini juga suka menolong pada sesama dan sayang kepada keluarganya Selain itu, memiliki sifat cendana Yakni memiliki cita-cita yang tinggi dan mampu menyimpan satu rahasia 3. Woton Kamislegi Woton Kamislegi memiliki noktu 13 Kecenderungannya pemilik weton ini tinggi cita-citanya Pandai bergaul, dan dihormati orang lain Akan tetapi ia juga mudah tersinggung Terkadang juga merasa dirinya tersisih dari lingkungannya Pangarasan pada weton ini adalah lakuning lintang Sifat positifnya memberikan arah dan suri tauladan bagi siapa saja Akan tetapi kadang-kadang cenderung tidak menetap Misalnya dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain Sedangkan pancasuda weton ini satriya wibawa Artinya dihormati orang karena kemuliaan dan keluhurannya Ada pun karakter berdasarkan wuku Hari ini ada pada wuku sinta Dewanya dilambangkan dengan batara yama dipati Sifatnya besar nafsunya Sering mendapatkan celaka Tetapi berbudi lembut Sejuk perkataannya dan hatinya tenteram Lambang burungnya gagak Sifatnya awet muda Cepat dalam bekerja dan mengetahui akan firasat Pohonnya kendayaan Wataknya menjadi pengayong orang yang kesusahan Orang yang pergi tanpa pamit dari tempat kerjanya Gedong ada di depan Sering memperlihatkan kekayaannya Namun weton ini mempunyai sifat yang baik Seperti bijaksana, berwawasan luas Serta mempunyai cita-cita yang mulia Selain itu, sosok weton ini murah hati Dan baik dalam pergaulannya 4. Weton Jumat Kliwon Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14 Wataknya sopan serta lemah lembut Tutur katanya Pandai merangkai kata-kata Murah hati, sabar, baik hati, tekun dan terampil dalam bekerja Pangarasan pada weton ini adalah lakuning rembulan Artinya simpatik, penuh daya tarik, serba menyenangkan Sedangkan panca sudah pada weton ini adalah wasesah segara Ini dapat dimaknai bahwa watak positifnya bagaikan lautan Yakni amot ujar ala becik jika dicaci tidak benci Jika disanjung tidak sombong Selain itu sifat pemurah, pemaaf, berwibawa Berwawasan luas dan bertanggung jawab mendominasinya Lambang pohonnya cemara Cenderung banyak bicara Pandai berkilah Bicaranya enak didengar dan dipercaya Lambang burungnya ayam hutan Menjadi piaraan atau kesukaan pembesar Berwibawa Banyak yang suka serta bertekad mantap tak mudah goyah Weton ini dilambangkan bagaikan pendeta angluh Wukunya bala, lambang dewanya batari durga Sosok dari weton ini adalah penyabar disukai banyak orang Dan cocok menjadi pemimpin Selain itu weton ini berwawasan luas dan hebat dalam retorika Sosok weton ini juga adalah orang periang Dan mudah dekat dengan orang-orang 5. Weton Sabtu Pon Weton Sabtu Pon memiliki neptu 16 Pada umumnya pemilik weton Sabtu Pon perangainya baik hati dan teliti Akan tetapi cenderung keras, boros, suka kemewahan Dan memperlihatkan kekayaan serta kepandainya Pangarasan pada weton ini adalah lakuning banyu Tenang, selalu mengalir ke tempat yang rendah Karena tahu persis di mana akan mendapatkan riskinya Memiliki perencanaan yang matang Sedangkan pancasuda, wasesa segara Ini dapat dimaknai bahwa watak positifnya bagaikan lautan Yakni amut ujar ala becik atau jika dicaci tidak benci Jika disanjung tidak sombong Selain itu juga bersifat pemurah Pemaaf, berwibawa, berwawasan luas dan bertanggung jawab Bukunya Sinta, lambang dewanya Batara Yamadipati Sifatnya besar nafsunya, sering mendapatkan celaka Tetapi berbudi lembut, sejuk perkataannya dan hatinya tenteram Hari Sabtu memiliki sifat yang selalu ingin membuat orang senang namun sulit ditebak Pasaran Pon memiliki sifat pemberani dan bijak Pendapatnya pun selalu diterima orang dan suka berdiam di rumah Demikianlah tadi pembahasan tentang 5 weton berjiwa pengayom Bijaksana dan mampu hidup makmur Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya